Kepada Tuhan, menjadi keseksian dan teladan, menjadi contoh model yang baik di rumah kami, di dalam gereja, di dalam persuku Tuhan, di masyarakat, di tengah-tengah keluarga dan dimana saja kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan kami siap mendengar firman Tuhan, roh Allah bekerja, roh Allah ikut melakukan sesuatu menurut kehendak roh Allah, karena roh Allah adalah Allah sendiri untuk setiap kami, setiap individu, terpuji lain kau Bapak di dalam Kristus Yesus Tuhan, segala kemuliaan puji dan hormat hanya bagi engkau. Kami siap mendengar firman Allah dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin, silahkan duduk. Bapak ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata begitu cepat waktu berjalan ya, bulan Januari lewat, begitu cepat masuk bulan Februari, Lalu ini minggu yang kelima, satu tahun 52 minggu, kurang lima berarti tinggal 47 hari minggu. Lalu kita menyudahkan 2020, dan di dalam tahun 2020 dan minggu-minggu yang sisa, dan hari hidup kita yang kita jelani, kita ada dalam posisi menanti-nantikan Tuhan. Kita ada dalam posisi menunggu Tuhan. Baik. Mari kita baca apa yang ada di dalam Yesus 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya seorang Nabi yang Tuhan pakai 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Dan 700 tahun sebelum Yesus lahir itu, seluruh bangsa dan kelompok Yudaisme memiliki sebuah hasrat yang tinggi, keinginan yang tinggi, yaitu bertemu Tuhan. Dan di dalam ingin bertemu itu, mereka ada dalam posisi menanti. Menanti atau menunggu adalah pekerjaan tidak menarik. Tapi baiklah dari ayat ini, saya punya lima kesup. Dari tema penting kita. He came everything change and change. Lalu bagian tema hari ini, untuk mendapatkan sebuah perubahan dalam penantian ini. Dalam menunggu-nunggu ini, saya berharap dengan firman Tuhan ini kita bisa mengantar perjalanan rohani kita dan perjalanan iman kita kepada hal yang positif. Dari ayat ini, ada lima bagian penting. Pertama, orang yang menanti-nanti Tuhan atau yang menunggu-nunggu. Yang kedua, orang-orang ini mendapat kekuatan baru. Yang ketiga, mereka memiliki kekuatan baru sehingga mereka memiliki juga kemampuan seumpama burung Raja Wali yang naik terbang. Yang keempat, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Yang kelima, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian yang pertama, soal orang menanti-nantikan Tuhan atau menunggu-nunggu, saya coba mengantar kita ke dalam sebuah pemahaman normatif yang biasa berlaku bagi kita yang suka atau ada dalam posisi menunggu. Anda tahu bahwa pekerjaan menunggu itu tidak menarik. Dan saya yakin semua kita setuju bahwa menanti atau menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah. Sebab kita akan didera dengan hal-hal sebagai berikut. Kalau pacar janji datang jam 2, jam 2 selewat 10 menit itu semasalah. Saya lihat anak-anak kuda. Kalau anak janji jemput mama jam 1, jam 1 lewat, tidak-tidak datang, pasti kecewa, pasti jengkel, pasti tidak enak. Anak janji untuk jemput bapak atau mama ke pesta jam 7, jam 7 lewat belum datang. Nah, itu mama bilang sama bapak, telepon dulu, telepon dulu, dia di mana sekarang, dia di mana sekarang. Nah, waktu telepon dulu, macet bapak, macet bapak, kenapa tidak datang lebih awal? Nah, karena jengkel kan, stres dan apa ya, tidak enak begitu. Jengkel membuat kita tidak sejahtera, hilang sejahtera. Sudah tunggu 5 menit lagi belum datang, mama bilang, telepon lagi dia di mana. Telepon bilang, anu masih di istirahat, anu masih di istirahat, anu masih di istirahat, anu masih di istirahat. Ternyata ada kecelakaan, jadi setengah mati. Eh, kamu ini tidak tahu ke pesta itu mulai jam 7. Jengkel. Begitu juga. Sudah ada janji seseorang dan lambat datang, menjadi masalah. Masalahnya bagi orang yang tunggu. Kalau saudara mau berangkat ke Jakarta di airport, sudah siap, semangat mau berangkat on time, melihat jam. Lalu tiba-tiba pengumuman. Karena persoalan dan gangguan teknis, maka terjadi nilai pesawat Lion Air Nobar Sekian. Tas yang pegang karena sulia, ini 3-2 menit sudah di call untuk naik pesawat. Lepas tas, duduk. Mulai tunggu. 5 menit, 10 menit. Setidak tahan, begini bagian penjaga pintu. Jemrah, menjengkelkan. Menjengkelkan, tunggu itu tidak enak. Tunggu itu tidak menyenangkan. Itu hal normatif yang biasa terjadi. Tunggu itu menjemukan. Jadi bagian yang pertama. Hal-hal yang akan menerak kita waktu tunggu, itu sebagai berikut. Karena menunggu itu menjemukan. Semua orang pasti setuju bahwa menunggu adalah semua pekerjaan yang memusahkan. Saya ingat dulu waktu kita masih berjalan kemana-mana naik kapal. Aduh, saya pernah naik kapal dari Kupang ke Surabaya 2 minggu. Tunggu ini pagi untuk cepat hitung-hitung hari. Seperti satu hari itu satu bulan di pengalaman. Tunggu, tunggu. Kapan sampai di Tanjung Perang? Kapan, kapan, kapan? Dua minggu. Dan itu bikin tidak enak. Bikin tidak senang menjengkelkan, membosankan. Saudara mau naik bis, gak akan buah atau travel. Kalau sejanji, jam 6 jam pun, jam 6 pagi. Mulai dekat-dekat jam 6, anda pun tas, anda sepegang berdiri di pintu. Jam 6 belum datang, jam 6 lewat 10 belum datang, jam 7 belum datang. Pasti anda jengkel, membosankan. Anda pasti hilang damai sejahtera. Jadi pekerjaan tunggu itu tidak enak. Yang kedua. Karena menunggu itu menjengkelkan dari membosankan. Hal yang membosankan. Kalau menunggunya terlalu lama, kita bisa menjadi jengkel. Kita jengkel karena apa yang kita tunggu, tidak datang-datang juga. Banyak orang dalam penantian dan tunggu itu karena membosankan. Dari bosan, harap-harap dia belum datang, jengkel. Dan di dalam jengkel itu bisa berbuat hal-hal yang lebih parah lagi. Saya ingat ada satu kisah yang menarik. Seorang prajurit angkatan darat yang pergi berperang di Timur Tengah. Kasih tinggal istri di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Menurut kontrak pergi enam bulan. Sudah lewat enam bulan, tidak datang. Dia bosan, dia kecewan. Waktu satu tahun baru suaminya pulang. Dari melaksanakan tugas pemerintah. Menyelamatkan banyak orang. Tapi yang tunggu tidak pernah pikir itu. Yang tunggu bosan, jengkel. Seakan-akan suaminya mengingkari janji. Dan waktu dia pulang di airport, disambut dengan Sambutan angkatan bersenjata, pahlawan baru pulang. Trompet-trompet. Ditium. Genderang, dipukul. Sambutan Maria. Selesai sambutan. Suami ini. Tidak lagi tunggu untuk diantar oleh kendaraan dinas. Pakai Grab. Pakai Ojek. Cepat pulang. Ternyata sampai di rumah, pintu pagar tertutup. Pintu rumah tertutup. Dia gedor, 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 gedor. Ada suara yang menjawab. Tapi di tembok sebelah, ada seorang ibu berkata, Kamu tak usah masuk. Sudah ada lain di dalam. Sang prajurin, yang adalah pahlawan gagal perkasa. Seperti kena lilin. Lilin kena api. Cair seperti es kena panas. Cair. Lalu pergi mengembara dengan putus asa. Kenapa? Dampak daripada menunggu, bosan, kecewa, ada penyimpangan, Mengakibatkan rusak di sebuah pihak. Menunggu memang tidak enak. Saudara melamar kerja. Lalu mereka bilang, penguang nanti bulan depan terima atau tidak? Sebulan depan lewat, belum ada kabar. Benjengkelkan. Pikin cerita di sepanjang jalan. Kau semua terima, kau tahu, kau kenapa bikin kita setengah mati. Tunggu-tunggu sekian lama. Jatuh dalam dosa. Ini hal yang biasa terjadi. Ketiga. Karena menunggu itu mengandung ketidakpastian. Menunggu itu sebuah pekerjaan yang sulit karena dalam menunggu ada unsur ketidakpastian. Apa yang kita tunggu bisa datang atau bisa tidak? Itu yang ada di dalam kehidupan orang yang tunggu-tunggu. Dan itulah biasa yang terjadi. Tiga hal yang terjadi. Membosankan. Jengkel. Yang kedua. Lalu. Yang ketiga. Dertarung lagi. Setidak-tidak datang. Jadi datang atau tidak. Datang atau tidak. Datang atau tidak. Ada di dalam keadaan ketidakpastian. Tapi pola pikir manusia duniawi. Dan pola pikir Tuhan sangat berbeda. Ini adalah pola pikir normal seluruh makhluk manusia. Saya saja Ibu Gembala kalau bilang bahwa sama-sama dengan saya. Saya make up telur lama saya tunggu. Padahal tidak sampai setengah jam. Tapi rasanya seperti tunggu tuh. Lima menit itu sampai lima bulan. Sampai saya bilang. Eh cepat. Sumpah cepat. Sudah. Ibu Gembala bilang. Masih sedikit. Gosok menang. Sumpah itu naik di atas otong. Pertanyaan satu menit atau dua menit. Rasanya seperti suhu. Setengah jam. Saya bel. Kalau suhu bel itu Anda tahu. Kalau suhu tidak tahan. Tunggu berapa? Berapa menit? Tapi itulah. Definisi. Normatif dari tunggu punya akibat. Tidak sahabat. Bel satu kali. Tunggu lagi. Belum sampai satu menit. Bel lagi. Tunggu ini memang tidak enak. Dan itulah. Pola pikir normal. Seluruh makhluk manusia. Saudara dan saya tidak usah menyangkal. Kalau tunggu itu tidak enak. Tapi bagaimana? Mari kita simak pola pikir. Dan rancangan Tuhan. Ya di begini. Pola pikir Tuhan. Nah itu dalam ayat. Ya saya pasal 40. Ayat 31 ini. Dalam pola pikir manusia. Kita tidak berdaya. Kita bosan. Kita jengkel. Kita rasanya jadi atau tidak. Tapi dalam pandangan Tuhan. Orang yang menanti. Nanti Tuhan. Sangat paradox. Dan cara berpikir normatif manusia. Bukan tidak berdaya. Bukan harus jengkel. Bukan harus bosan. Bukan harus berpikir. Tertahu Tuhan datang atau tidak. Tetapi memiliki kekuatan baru. Jadi beda sekali. Maka itu Yesaya 55. Itu mengatakan. Pikiranmu. Dan pikiran Tuhan itu. Bedanya seperti langit dengan bumi. Seperti timur dengan barat. Utara dengan selatan. Begitulah. Jarak bedanya. Pikiran manusia. Dan pikiran Tuhan. Pikiran manusia dalam menunggu itu. Membosankan. Dalam menunggu itu. Mengecewakan. Dalam menunggu itu. Ada tanya-tanya. Datang atau tidak. Tapi menurut Tuhan. Orang-orang di dalam Tuhan. Tunggu. Akhir kedatangan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang memiliki kekuatan baru. Kekuatan baru itu datang dari mana? Kekuatan baru itu mesti kita dapatkan dengan cara seperti apa? Untuk mendapatkan kekuatan baru dalam menanti Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal sebagai pribun. Jadi. Kalau kita menanti sesuatu. Tidak membosankan kita. Tidak menjenggelkan kita. Tidak membuat kita. Eh tertauh datang atau tidak. Harus kita isi masa penantian itu dengan sebuah kegiatan. Kalau tidak isi dengan sebuah kegiatan. Hanya tunggu saja. Biar 5 menit kita rasa seperti 5 jam. Biar beberapa menit kita sudah rasa seperti sudah. Aduh sudah lama. Tapi coba kalau kita isi dengan satu kegiatan. Waktu kita tunggu. Oh kita tunggu. Kita pergi jemput anak sekolah. Kita sudah di luar pangkar. Anak sekolah belum keluar. Anak kita belum keluar. Pasti kita jenggel kok. Sudah belum keluar-keluar ya. Padahal ada acara lain. Yang buruk kasih. Tambah dan lain-lain. Tapi kita sudah mulai jenggel. Kita sudah mulai bosan. Tapi coba dalam waktu tunggu itu. Di ruang tunggu. Atau di tempat parkir. Kita bisa omong sesuatu yang baik buat teman. Atau orang di sekitar. Kita bisa berbicara hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat sesama. Yang ada di ruang tunggu itu. Yang paling hebat kalau kita bisa bersaksi. Pasti kita lagi semangat bersaksi. Kita lagi semangat ngomong. Tidak sadar. Anak kita sudah keluar. Lalu dia sudah keluar. Dia tunggu balik sama kita. Karena kita masih sering bisa omong dengan itu. Jadi anda lihat. Mesti isi dengan sesuatu. Kalau anda juga pergi ke pemerintah musuh untuk pejabat. Ketemu. Barangkali kepala bahagia kah. Kepala biro kah. Kepala apakah. Begitu. Dan anda belum dikasih masuk. Anda tunggu. Kalau anda tidak isi dengan satu kegiatan ke ruang tunggu. Saudara. Hati tidak enak. Hati tidak damai. Jengkel. Pembosankan. Lalu mulai pikiran negatif. Semua muncul. Kenapa dia suruh saya datang. Lalu. Kok dia tidak suruh saya masuk. Saya tunggu begini lama. Kenapa saya omong begitu. Karena pernah. Satu kali saya diminta untuk datang. Di salah satu kantor. Di kota Kupang ini. Untuk urus sebuah tanah gereja. Saya sudah pergi duduk lama di ruang tunggu. Beliau belum panggil saya masuk. Padahal beliau punya CCTV. Lihat saya ada duduk di situ. Di meja dia cuma ada monitor CCTV. Dan dia lihat siapa yang ada di ruang tunggu. Ruang tamu di sana. Saya sudah datang lama. Dia tidak panggil. Tapi ya aduh. Saya mulai bosan. Saya pikir. Eh pulang saja. Faradul. Terlalu lama. Jengkel. Lalu. Kira-kira sudah tiga jam. Baru. Dia suruh. Asisten. Suruh. Satu nona dari ruang. Kantor itu panggil saya. Padahal saya lihat. Hanya dua orang. Saya masuk. Masuk tidak lama. Kok saya begini lama. Tunggu. Aduh bosan. Menjengkel. Kadang-kadang ada pikiran suhu. Aneh-aneh. Saya sudah pikir. Dia tidak mau ketemu saya. Mungkin dia tidak mau. Bantu saya dalam merusak tanah. Mungkin. Macam-macam. Begitulah. Nah. Dalam menanti-nantikan Tuhan. Dalam perjalanan. Tinggal 47. Hari Minggu. Di 2020 ini. Kalau anda mau. Supaya kokoh dan kuat. Seperti. Di saya. Empat puluh ayat yaksah. Untuk punya kekuatan baru. Saya mau. Sudara tahu. Pertama. Sudara harus. Buat ini. Baca kitab suci. Atau firman Tuhan. Baca kitab suci. Atau firman Tuhan. Kurangi baca HP suci. Sebab HP ada alkitab juga tuh. Tapi. HP pun sebelah dari alkitab itu. Ada berita banyak yang. Tidak enak. Tidak bagus. Apalagi sekarang. Hacker suka masuk. Dia. Hacker saudara punya. HP lalu keluar gambar porno. Gambar yang tidak menyenangkan. Gambar yang tidak betul. Sampai saudara lihat. Di banyak whatsapp. Banyak nomor. Kiri berita. Bapak ibu saudara-saudara. Diberitahukan. Kepada teman-teman. Kalau ada gambar porno. Ingat. Bahwa itu bukan saya kirim. Gambar itu. Tapi ada yang sudah. Hacker. Saya punya nomor. HP ada alkitab. Di sisi yang lain. HP suci. Di sisi yang lain. HP neraka. Baca kitab suci. Sebab kitab suci. Tidak ada bagian kedua. Yang berita-berita lain. Tak firman alam ya saudara. Jadi dalam masa penantian. Menunggu ini. Supaya tidak membuat kita jengkel. Menunggu ke datangan tuan. Eh. Sudari dulu dong bilang. Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Sampai sekarang. Perlukan datang. Datang. Lalu sekarang lagi kita disuruh tumbuh. Firman Tuhan bilang. Tunggu. 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 Kapan Tuhan datang. Ketika kita berdiam diri. Sambil tumbuh. Kita akan bosan. Kita akan jengkel. Kita mulai masuk ke dalam. Persepsi. Datang atau tidak. Datang atau tidak. Lalu akhirnya kita buat sebuah resumen. Ah. Lama datang. Sama seperti perempuan. Mas dalam Alkitab. Dan hamba yang tunggu-tunggu. Tuhan yang lama datang. Dia. Pak pokok. Dia punya teman-teman. Dia pesta mawuk. Dia hidup tidak benar. Dia hidup kotor. Pergaul membuluk. Dan lain-lain. Ketika dia ada dalam kerana itu. Datanglah Tuhan. Dia berkata. Eh. Aba yang jahat. Masuk ke dalam penghukuman Tuhan. Jadi kita mesti isi. Dengan hal yang positif. Dalam penampian ini. Jangan sampai kita. Lebih banyak mengisi. Dengan baca HP suci. Banyak waktu terbuang di HP. Dan banyak orang berdosa di HP. Ketika Anda punya WhatsApp dibalas dengan kelima kurang sempurna. Anda mesti. Beranalisa. Ini baik atau buruk. Dan saudara berpikir buruk. Maka Anda mulai jengkel orang yang kirim berita itu. Dan lain-lain. Atau mungkin Anda mengomentari sesuatu. Lalu orang tanggap salah. Lalu orang balas menjengkelkan saudara. Mari isi waktu itu dengan membaca firman Allah. Kenapa? Membaca firman Allah dapat kekuatan. Matius 4 ayat 4 bilang begini. Tetapi Yesus menjawab ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa mesti baca firman Allah itu? Untuk dapat kekuatan baru. Karena ternyata Yesus bilang makan roti perlu. Makan nasi perlu. Seibabi perlu. Makan babi. Apa? Tore perlu. Fuyunghai perlu. Nasi kuning perlu. Fuyunghai apa lagi? Babi cip perlu. Tapi jauh lebih perlu. Itu firman Allah. Karena firman Allah itu adalah makanan sejati yang memberi hidup. Bukan untuk sementara. Tapi untuk mengantar kepada kehidupan yang kekal. Dan di dalam hidup di atas dunia ini. Oleh firman Allah kita diberi kekuatan baru. Saya kasih contoh. Saya sudah pernah cerita-cerita ini. Satu waktu saya mau berangkat dari Jakarta. Kira-kira 40 tahun yang lalu. Saya baru pulang KKR dari Malaysia. Lalu. Setelah di Jakarta. Biasa kita suka jalannya. Naik bis. Dari Jakarta, Surabaya. Dari Surabaya. Kalau ada uang yang berlimpah. Atau yang cukup banyak. Naik pesawat. Dan tunggu. Karena pesawat datang di Kupang. Satu minggu, dua kali. Dan pesawatnya itu pesawat DC-3. DC-3 itu pesawat yang pakai paling-paling. Kalau dia mandarak, dia begini. Dia sudah menarik. Dia masih begini. Itu pesawat. Barangkali masih ada satu-satu. Jadi saya. Baca di surat kabar waktu itu. Biasanya kita naik bis. Dari Jakarta itu. Jam 2. Siang. Kita berangkat. Itu kira-kira jam 2 atau jam 3 juga. Baru sampai di Surabaya. Dan waktu itu saya baca di surat kabar. Bahwa naik bis ini. Nama bis ini. Akan tiba jam 7 pagi. Di Surabaya. Nah. Saya pikir sore di Surabaya kan saya ada pelayanan. Saya ada khutbah. Sebenarnya. Saya naik ini saja. Biasanya. Kalau besoknya mau berkhutbah. Mesti 2 hari sebelum sudah berangkat. Karena jalannya jam 2. Dari Jakarta. Naik bis sampai di Surabaya. Kadang-kadang jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sore. Campai. Jadi tidak bisa datang sepah hari sebelumnya. Tapi ini bilang datang. Tiba jam 7. Saya terus beli tiketnya. Saya bilang. Wah ini bis bagus. Ini naik. Jam 7. Tiba di jam 7 pagi. Tiba di Surabaya. Kita naik. Jam 7. Tiba di Semarang. Jam 7 pagi. Saya sudah marah-marah. Tiba di atas bis itu. Saya marah-marah mengamuk sopirnya. Sopir diam saja. Akhirnya penumpang semua ikut. Mana marah. Ribut-ribut di atas bis. Gara-gara saya ribut. Semua sudah ribut. Sopir sudah bingung. Kondikir bingung. Semua bingung. Di Semarang jam 7. Baru kita mau turun minum. Mau makan pagi. Saudara tahu sebelum turun. Semua marah-marah. Saya selalu cari tempat duduk di bis itu. Jarak jauh. Saya cari tempat duduk di belakang sopir. Biasanya pakai hitung-hitungan. Kalau ada celaka biasanya sopirnya menghindar. Saya juga bisa bebas. Eh sebelum turun. Semua masih marah-marah. Mereka yang lain. Buat apa makan pagi. Bilum jam 7 sudah di Surabaya. Kenapa baru di Semarang suruh kita makan pagi. Oh semua marah. Eh. Tapi mesti turun. Sopir kasih mati. Parkir bis. Waktu mau turun. Saya angkat kepala. Begini. Saya lihat di. Cermin besar di atas kepala. Di atas. Sopir. Itu. Biasa dia punya. Kaca spion dalam. Besar. Saya lihat pikir tertulis. Ingatlah akan Tuhan Alamu pada masa mudamu. Aduh. Langsung saya terpukul. Dan saya tahu. Ini kitab pengkhutbah ini. Fasal 11. Fasal 12. Dia bilang. Ingatlah Tuhan Alamu pada masa mudamu. Anda tahu. Saya terpukul. Saya diam tiba-tiba. Saya pengkhutbah sekarang sumarah-marah di atas. Karena lambat ini kendaraan. Anda tahu. Waktu saya baca firman Tuhan itu. Saya mulai sadar bahwa saya salah. Lalu saya dapat kekuatan. Waktu turun di bawah. Saya pergi peluk sopirnya. Dan saya bilang. Saya minta maaf. Waktu saya minta maaf sama dia. Dia bilang. Pak. Saya juga tidak tahu promosi dari perusahaan ini. Katanya jam 7 tiba Surabaya. Tidak mungkin. Anda lihat. Saya punya kekuatan. Sudah buat salah. Bikin susah. Banyak orang marah ini sopir. Saya dapat kekuatan. Karena firman Tuhan itu. Menemplak saya. Dan beri saya kekuatan. Untuk bisa minta maaf. Menanti-nantikan Tuhan. Itu dapat kekuatan. Untuk tahu kalau salah. Minta maaf. Tidak bisa senyum saja lalu selesai. Tidak bisa saja diam lalu selesai. Punya kekuatan baru. Kalau sudah buat salah. Sudah omong salah. Sudah cerita salah. Sudah bertindak salah. Sudah mempengaruhi orang. Untuk berbuat tidak benar. Kita. Yang tahu. Baca firman Allah. Punya kekuatan. Untuk sadar. Punya kekuatan. Minta ampun sama Tuhan. Punya kekuatan. Untuk minta maaf. Kepada. Orang yang kita lukai. Atau kita sakit. Jadi. Waktu penantian itu. Jangan diisi dengan yang lain. Isi dengan baca firman Allah. Karena firman Allah itu makanan sejati. Dan kalau kita makan makanan yang sehat. Kita punya kekuatan. Itu pertama. Yang gendut. Di dalam kisah para Rasul 5 ayat 20. Mengetahkan begini. Pergilah berdirilah di baik Allah. Dan beritakanlah seluruh firman hidup itu. Jadi firman yang kita baca itu firman hidup. Dia menghidupkan kita. Dia memberi pertumbuhan kepada kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Sebab dia hidup. Maka kita memiliki kekuatan bahan. Kalau kita tidak makan. Kita loyok. Kita tidak berdaya. Kita gampang. Kena penyakit. Kita gampang mati. Kita gampang hancur. Kita gampang didera. Dengan berbagai macam virus. Tapi kalau kita makan firman. Adalah makanan sejati. Lalu dia berkata. Itu firman yang kamu baca. Yang kamu makan. Adalah firman hidup. Dia menghidupkan nalarmu. Dia menghidupkan kearifanmu. Dia menghidupkan tata cara bergaulmu. Dia menghidupkan penglihatanmu. Pendengaranmu. Untuk perkara hidup. Bukan perkara mati. Lalu Yohanis 1 ayat 12. Ini ayat. Mengatakan kepada kita begitu. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberinya puasa. Supaya menjadi anak-anak alam. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah ayat 1, 2, 3. Dari fasal 1 ini. Dia bilang. Pada bulannya itu firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ayat yang kedua. Firman itu adalah Allah. Ayat 3, dia bilang. Firman itu. Menciptakan segala sesuatu. Sebab ayat 3 bilang. Tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang tercipta. Nah anda lihat. Yang dimaksudkan ayat 12 ini adalah firman itu. Dan firman itu adalah Kristus. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam ayat 1. Firman itu adalah Allah. Ayat 2, ayat 3. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang tercipta. Lalu ayat 12 dia berkata. Kalau terima firman itu. Status kita diubah. Status kita dari orang berdosa. Anak berdosa. Anak bodoh. Anak iblis. Anak setan. Anak tukang gosip. Anak tukang ngomong kosong. Anak tukang antar. Bahasa-bahasa yang tidak benar. Berubah menjadi anak alam. Artinya apa? Punya kekuatan baru. Kekuatan alam. Ada di dalam dia. Dia omong yang benar. Dia cerita yang benar. Dia memberitakan yang hidup. Dia mengatakan yang benar. Dia punya kearifan. Dia punya kepintaran. Dia punya kemampuan. Dia punya segala sesuatu yang terbaik. Yang disebut kekuatan baru. Sampai bodoh pun menjadi pintar. Anda bayangkan masa anak alam bodoh. Pasti menjadi anak-anak alam itu kan anak-anak cergas. Anak-anak pintar. Anak-anak hebat. Jadi walaupun kita ada di tengah-tengah. Orang yang kita bilang. Mereka luar biasa. Kita akan jadi luar biasa. Di dalam segala bidang. Status kita belum punya kekuatan baru. Jadi dalam menunggu-nunggu ini konsep dunia itu yang normatifnya menjengkelkan. Membosankan. Tidak tahu datang atau tidak. Tapi pola pikir Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tunggu dengan mengisi hidup ini. Dengan sesuatu yang mulia. Kamu punya kekuatan baru. Jadi ya firman Tuhan mengatakan. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Itu punya kekuatan baru. Itu tersirat mana. Menanti Tuhan berarti. Ikut regulasi Tuhan. Ikut aturan Tuhan. Dan Tuhan punya aturan apa. Matiusah patah tempat mengatakan tadi. Bahwa manusia tidak hidup. Dari roti saja. Dari daging. Dari jamung. Dari beras. Dari segala macam. Makanan lahirnya saja. Tapi dari firman Allah. Maka itu dalam menanti itu. Untuk dapat kekuatan baru. Makan firman Allah. Terima firman Allah. Status kita berubah. Kekuatan baru dapat. Kita lemah. Waktu kita menyambut firman. Kita jadi anak Allah. Berarti jadi anak kuat. Kita bodoh. Kita menjadi anak Allah. Berarti kita mendapat kekuatan baru. Dan orang cerdas. Kita orang berdosa. Orang tak ada harapan. Orang yang harus mati di hukum. Berubah menjadi anak Allah. Kekuatan baru. Adamin. Berikan dulu senyuman bagi Tuhan. Jadi. Isilah hari-hari penantian ini. Pertama yaitu dengan baca firman Tuhan. Yang kedua. Dengan berdoa. Jangan makan baru berdoa. Saja. Jangan mau mengalami tantangan baru. Eh. Doa buat pinta dulu. Belum dapat pekerjaan. Doa buat pinta dulu. Ketika ada kasus baru berdoa. Ketika ada masalah baru berdoa. Tidak. Firman Tuhan. Mengajar kita dalam penantian ini. Dalam Lukas 18 ayat 1. Saudara baca diam-diam. Saya baca keras. Anda lihat ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka harus. Garis bawahnya. Selalu berdoa. Bukan waktu kasus. Bukan waktu mau makan. Bukan waktu tidak ada uang. Bukan waktu sakit. Dibidum selalu berdoa. Dengan garis bawahnya. Tidak jemuh-jemuh. Tidak berhenti. Tapi sekarang kan. Biasanya. Kalau ada masalah. Berdoa. Kalau mau makan. Berdoa. Kalau mau tidur. Berdoa. Kalau mau menghadapi sakit. Berdoa. Kalau toko tidak laku. Kels tidak laku. Kapsalon kurang maju. Berdoa. Kalau maju. Tenang-tenang saja. Kalau laris tenang. Tidak. Ayat ini. Lukas 18. Saya cakap ini. Selalu berdoa. Tak jemuh-jemuh berdoa. Saya pikirin bahasa Indonesia. Yang semua orang tahu. Arti tak jemuh-jemuh. Artinya terus-terus. Lakukan terus-terus. Selalu berdoa. Artinya senantiasa. Jadi kalau doa. Menjadi gaya hidup kita. Dalam penantian ini. Kita akan mendapatkan. Kekuatan baru. Sudara masih ingat. Bagaimana para rasul. Bagaimana hubba minggu lalu. Daniel. Ada di Gua Singa. Karena doa. Yang bukan di Gua Singa. Baru berdoa. Tapi gara-gara. Dia selalu berdoa. Itu yang masuk Gua Singa. Dan maka ada dalam persoalan. Karena memang dia selalu berdoa. Dia mengalami kelepasan. Sadat. Mesat. Abednego. Masuk ke dalam. Tanur api. Yang menyalap tujuh kali. Lebih panas dari biasanya. Tapi tidak terbakar. Kenapa sebagainya? Karena bukan dia masuk disana. Baru dia berdoa. Tapi selama dia di luar. Dia selalu berdoa. Di dalam masa penantian ini. Kalau bagian kedua ini kita lakukan. Kita punya kekuatan. Pernah saya bercerita disini. Mengenai kasus seorang pendeta. Yang di eksekusi mati di Jakarta. Kira-kira 45 tahun lalu. Kira-kira begitu. Dia pembunuh satu keluarga. Sebelumnya pembunuh satu keluarga di Surabaya. Mati semua. Bapak, anak, bapak, mama, anak. Semua dia bunuh semua. Lalu akhirnya diputuskan hukuman. Hukuman mati. Lalu dari Surabaya dibawa dia untuk penjara di Jakarta. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun keempat, dia bertobat di penjara. Dia bertobat di penjara. Lalu ada sekolah Alkitab yang buka sekolah teologi di penjara. Lalu dia ikut sekolah Alkitab di penjara. Tiga tahun. Putusan eksekusi pun belum datang-datang. Dia tamat sebagai seorang pendeta. Jadi pendeta di penjara. Kepala penjara, angkat dia menjadi pendeta di dalam penjara. Jadi dia yang menjadi pendeta di dalam penjara. Orang penjara mati, dia yang antar kubur. Bikin pimpin acar. Orang penjara ulang tahun dan mau bikin dia yang khotbah. Hari Minggu dia yang khotbah. Semua dia yang... Karena dia pendeta. Sudah dilantik jadi pendeta. Setelah jadi pendeta dua tahun, surat keputusan eksekusi tiba. Harus ditembak mati. Dan untuk dia dibawa ke tempat tembak mati, dia harus didampingi oleh seorang pendeta. Yang tamatan sama-sama dengan dia, tapi dia di luar. Harus mendampingi dia. Itu peraturan. Jadi waktu temannya ini datang, karena mobil sudah siap di luar. Pasukan regu tembak sudah siap di luar. Dia mau diantar ke luar. Lalu kepala penjara bilang berdoa buat dia. Pendeta yang mendampingi dia punya temannya. Jatuh menangis tidak berdaya. Tidak bisa berdoa. Berteriak merau-rau. Tapi anda tahu, apa yang dilakukan pendeta yang mau dieksekusi. Dia pegang tangan teman pendetanya, dia bilang, bang. Kamu masih lama jumpa Tuhan. Tapi saya tinggal beberapa menit lagi saya jumpa Tuhan. Anda lihat kekuatannya luar biasa. Kekuatan bang. Dia punya teman pendeta yang mau mendampingi dia ke tempat eksekusi. Menangis, berteriak, berteriak. Dia bilang, kena diam. Kenapa engkau harus menangis? Engkau harus tangisi dirimu. Engkau masih lama baru jumpa Tuhan. Tapi saya beberapa menit lagi jumpa Tuhan. Waktu itu saya baca surat kabar itu. Oh gempar, sampai radio Australia yang kami suka buka. Wow dia main beritakan terus. Seorang pendeta dieksekusi, seorang pendeta ditembak mati di Indonesia. Mereka tuturkan ceritanya selain di surat kabar. Kalau menanti-nantikan Tuhan. Kesukaran model apapun sampai kepada nyawa dicabut. Kita punya kekuatan baru. Ada amin. Berikan dulu kekuliaan yang terbaik. Kita berdoa seluruh-selurah. Bahkan firman Tuhan. Kita paham firman Tuhan. Kita berdoa selalu dan senantiasa. Itu juga yang akhirnya diadopsi oleh Rasul Paulus. Dengan penulis surat kepada jemaat di Thessalonika. Dalam pertama Thessalonika 5 ayat 17. Yang berkata kalimatnya pendek. Tetaplah berdoa. Artinya, doa tidak boleh berhenti. Pasti anda kritis bilang begini. Bapak pendeta kalau doa terus-terus. Namun kemai tutur mata terus. Namun selalu bisa kerja. Orang tidak bisa bikin apa. Orang tidak bisa buat apa. Tidak bisa pasang. Tidak bisa setirah motor. Tidak bisa naik motor. Tidak bisa kerja di kantor. Tidak bisa kerja sawah. Kerja berdoa terus tetap berdoa. Selalu berdoa. Artinya tutup mata terus. Siapa yang ajar berdoa konsepnya tutup mata? Kalau lihat ayat ini ternyata konsep berdoa tutup mata dibantalkan. Berdoa itu bukan soal tutup mata. Memang pada awal kekristianan disampaikan kepada kita untuk percaya kepada Yesus. Ajar kita berdoa tutup mata. Karena kita belum dapat menyendalikan keadaan kita. Sehingga kalau kita berdoa orang lalu-lalu kita lirik kiri kanan. Orang bikin ini kita lirik kiri kanan. Tidak fokus. Hanya tujuannya membimbing kita untuk fokus. Tapi kalau kita sudah dewasa firman Allah bilang dari dulu doa bukan tutup mata. Selalu berdoa. Nah kalau saudara pakai konsep doa tutup mata. Saudara nyetir mobil pasti saudara celaka. Saudara naik motor pasti saudara tabrak-bohongan. Atau pas saudara romang atau saudara juga celaka. Saudara masak nasi. Nasi anus juga saudara tidak tahu. Kecuali saudara rasa bau anus. Apalagi masak tempoh dulu pakai kayu. Seperti tidak bisa bikin apa-apa. Tapi berdoa selalu adalah gaya hidup. Hati selalu ada hubungan dengan Tuhan. Ada amin. Jadi bukan soal tutup mata. Tapi soal hati. How you connect with God. Bagaimana engkau berhubungan dengan aku. Jadi dalam menanti akan Tuhan ini. Kalau kita diam-diam akan bosan. Akan menjangkirkan. Setan masuk itu. Tertau Pak Tuhan datang ke saudara. Lalu kita mulai menyimpang. Tetapi kalau kita isi penantian itu dengan baca firman Allah. Dengan berdoa yang kedua. Kita punya kekuatan baru. Kita bisa melakukan banyak hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Karena kita anak alam. Kita orang cerdas. Kita orang harif. Kita orang pintar. Di tempat orang lain tidak bisa hidup. Kita bisa hidup di sana. Umpama saudara terjadi satu perusahaan. Lalu ditempatkan saudara di tempat yang menurut saudara itu bukan daerah bahasa. Tidak enak buat saudara. Saudara anak alam. Saudara kekuatan baru. Anda akan menjadi agen perubahan di sana. Anda akan buat perkara besar di sana. Perkara ajaib di sana. Ingat kekristianan masuk di pulau Bali pertama. Sejarahnya waktu saya baca. Waduh saya lihat luar biasa orang-orang Bali. Semua orang Bali yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu semua dikumpulkan di salah satu kampung namanya Amdiarsari. Saudara tahu kampung itu. Itu kampung dulu rawa. Tampak nyamuk malaria. Tempat orang tidak tinggal di situ. Orang Kristen yang percaya Yesus di pulau Bali pertama. Dibuang semua ke sini. 25 tahun yang lalu saya ada di sana. Dalam KKR dan peginjilan. Daerah menjadi daerah di pulau Bali. Contoh pertanian yang terbaik. Muncul banyak orang besar dari sana. Gereja-gereja luar biasa di sana. Orang-orangnya luar biasa. Saya tinggal di Amdiarsari cukup lama. 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya pergi waktu itu. Jalannya tidak naik mobil. Saya naik namanya Cidomo. Cidomo. Cikan dokar mobil. Di pembahang mobil. Pakai rudal otok. Karena lopor tinggi dalam. Cidomo namanya. Jadi saya naik. Tarik kerbo. Kerbo yang tarik. Kerbau yang tarik. Saya masuk ke sana. Tapi dapat penghargaan. Bermacam-macam penghargaan. Hari ini menjadi tempat yang paling luar biasa. Yang suka dikunjungi. Bahkan Amdiarsari dan Belimbing Sari. Itu menjadi pariwisata Kristen yang terbesar. Di Pulau Bali. Anda nonton di televisi gak? Menjadi tempat yang menarik. Bagus. Hebat. Dan mulai dari itu kekristenan. Bertumbuh berkembang di Bali. Hari ini. Tema dasarnya. Kenapa? Dapat kekuatan baru. Karena mereka setia kepada Tuhan. Baca. Berdoa. Baca firman Tuhan. Berdoa. Jadi di tempat susah. Apapun kalau saudara kerja. Lalu mereka lempar. Saudara ke tempat susah. Pergi saja. Saudara agen perlu. Ada amin. Jangan takut. Sebab. Anda punya kekuatan baru. Bisa mengubah segala sesuatu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Anda dan saya memiliki Tuhan. Yang melakukan. Yang tidak mungkin. Menjadi mungkin. Sekali lagi. Berikan senjungan bagi Tuhan. Yang ketiga. Dan kan. Firman Tuhan itu makan makanan yang baik. Berdoa itu. Karena tetap berdoa. Selalu berdoa. Tak jemuh-jemuh berdoa. Bila disejajarkan dengan kehidupan manusia. Maka yang paling pas. Tetap. Tak jemuh-jemuh selalu itu. Disejajarkan dengan nafas manusia. Jadi kalau nafas itu tidak ada. Manusia sudah mati. Jadi kalau tidak. Berdoa. Berani berhenti. Berdoa. 10 menit. Mati. Berani berhenti. Bernafas 10 menit. Sudah mati. Maka itu. Dalam teologi yang Kristen disebut. Doa adalah nafas. Karena dari konteks kata-kata itu. Selalu berdoa. Tetap berdoa. Tak jemuh-jemuh. Dan itu hanya ada pada tubuh manusia. Nafas. Nafas itu. Kalau sudah kasih berhenti. Berhenti mati. Doa itu kalau sudah kasih berhenti secara rohani. Sudah mati. Walaupun saudara saya jalan kemana-mana. Bisa bikin ini dan bikin itu. Tapi sudah mati. Yang ketiga. Harus bersaksi. Bersaksi ini menurut Matius Tuhan 128 ayat 19-20. Dia bilang begini. Karena itu pergi lah. Nah kata pergi lah ini. Boleh lari. Boleh jalan. Kalau sekarang. Boleh naik kapal laut. Boleh naik sepeda. Boleh naik sepeda motor. Boleh naik mobil. Boleh naik pesawat. Pergi. Ini punya aktivitasnya adalah bergerak. Bergerak ini. Bila diterjemahkan dalam keperluan kehidupan manusia. Ini adalah olahraga. Bergerak itu artinya berolahraga. Melakukan sesuatu berolahraga. Kalau dia itu tidak berolahraga. Dan bahaya bagi orang yang makan enak. Dapat udara yang bagus. Oksigen yang bagus. Lalu tidak berolahraga. Itu masalah besar. Nah bersaksi itu adalah olahraga. Jadi tiga hal ini. Mesti diisi dalam hidup. Menanti. Nanti. Menunggu. Akan kedatangan Tuhan. Untuk dapat kekuatan baru. Bertahan. Sampai dia datang. Kita baca. Jadikan semua bangsa. Jadi pergi. Ayo. Pergi. Jalankah. Lari kah. Naik pesawat kah. Tapi turun pesawat juga mesti jalan. Di hotbah. Atau jalan. Di menginjil. Berarti. Mesti berolahraga. Mesti tubuh bergerak. Bergerak. Semuanya. Baktislah mereka dalam nampan anak. Dan roh kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Dari makan baik. Firman Allah. Bernafas baik. Oksigen baik. Yaitu doa. Lalu harus. Ada olahraga. Supaya sehat. Secara rohani. Dan kekuatan baru kita dapat. Dan anda lihat kalimat yang sangat menarik. Yang terakhir. Dan ketahuilah. Tuhan Yesus bilang. Kalau engkau melakukan tiga hal ini. Dan ketahui. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Berikan dulu sanjua. Bukan pendeta yang menyertai saudara sampai di kubur. Bukan. Bukan bapak dan mamamu. Bukan pacarmu. Bukan orang dekatmu. Tapi yang membuat statement. Dia menyertai kita dalam Tuhan. Alam semestral. Saya ruasa kalian alam. Tuhan yang maha puasa. Tuhan sumber berkat. Tuhan sumber hikmat. Tuhan sumber kelimpahan. Tuhan sumber kesembuhan. Tuhan sumber dame sejahtera. Tuhan gembala agung. Tuhan gunung batu. Tuhan tempat perlindungan. Tuhan adalah sumber air hidup. Tuhan adalah segala-galanya. Yang berkata menyertai saudara dan saya. Kalau dia bilang menyertai kita. Dia segala-galanya. Sebenarnya mustahil orang Kristen. Harus berteriak. Kekurangan ini, kekurangan itu. Susah ini, susah itu. Tidak perlu. Sebab sebelum. Kita berteriak. Dia ada mendampingi kita. Dia sudah lebih tahu. Maka itu. Bagian firman Tuhan yang berkata. Di dalam romah fasal 8. Mengatakan. Kadang-kadang. Kita belum mengomong apa-apa. Baru kita menggeluh saja. Di dalam hati. Tuhan sumber tahu. Itu geluhan. Belum ada ungkapan kata Tuhan sumber. Kita tahu. Kita tahu lu mau bakal suami. Kita tahu lu mau bakal ada istri. Kita tahu lu mau pekerjaan. Kita tahu lu mau uang. Kita tahu lu mau harta. Kita tahu lu mau kekayaan. Kita tahu lu mau segalanya. Kita tahu. Baru-baru lu. Dalam romah fasal 8. Keluhan-keluuhan yang tak terucapkan. Tuhan tahu. Karena dia. Omnisain. Dia maha dal. Dia maha hadir. Omnipresent. Dia maha puasa. Omnipotene. Dia maha segalanya. Jadi Bapak Ibu. Sudah-sudah dalam penanti-nanti. Yang ketiga ini kita harus lakukan. Praktik. Olahraga. Sumakang firman. Subar nafas dapat oksigen baik. Yaitu berdoa. Secara rohani. Olahraga. Bersaksi. Omong saja. Sederhana kepada anak-anakmu. Tentang Tuhan. Teman. Sahabatmu. Siapa saja. Atasanmu. Bawahamu. Kalau Anda punya bawahan. Anda punya atasan. Buktikan. Katakan kepada mereka. Tentang Tuhan. Pertama Kurintus 15. Ayat 58. Ada satu jaminan menarik. Untuk meneguhkan kita. Dalam punya kekuatan baru. Dia bilang kalau kita bersaksi. Kita berolahraga secara baik. Dia bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goya dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bersaksi kan? Bersaksi. Bersaksi. Itu Anda boleh cerita bagaimana Tuhan selamatkan saudara. Dari hidup lama saudara. Tahu sahur bayang-bayang. Saudara mungkin ketemu orang sakit. Yang bilang. Eh belum. Kita belum berdoa. Saya menyanyi. Saya menyanyi. Biar kiri juga menyanyi. Itu bersaksi. Biar fals juga menyanyi. Itu kesaksian. Sebab kamu tahu. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeri payang tidak sia-sia. Jeri payang bersaksi. Kerja. Melayani. Ngomong firman Tuhan. Nasihati orang. Dinding orang. Ini namanya olahraga rohani. Tuhan bilang. Anda punya jerih lelah. Jeri payang. Tidak sia-sia. Saya baca sekali lagi ya. Sebab kamu tahu. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeri payang. Tidak sia-sia. Persekutuan apa? Dengan Tuhan. Artinya bersetuju dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Bersatu dengan pendapat Tuhan. Yaitu bersaksi. Tidak sia-sia. Kata tidak sia-sia. Ini artinya Tuhan ingat. Tuhan ingat. Kalau mungkin manusia ingat. Dia hanya bisa bilang begini. Eh kasihan dia. Dia susah. Mungkin dia om. Sejauh itu. Eh kasihan dia susah. Tapi kalau Tuhan. Bukan dia bilang kasihan. Dia susah. Tapi dia datang dan tolong. Waktu dia lihat. Murid-murid di daerah. Ombang. Gelombang. Dan kapal. Perang. Apair tenggelam. Bukan. Dia berlir di pinggir mata. Kasian. Ombang. Tenggelam. Tapi dia datang dan. Dia naik. Kapal. Dia bilang teduh. Itu Tuhan kita. Dia intervensi. Dalam segala hal. Dia tidak lupa kita. Tidak lupa. Ingat. Jermia 48. Ayat 10. Bilang begini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan tidak mau bersaksi. Tidak mau berolahraga. Terkutuk. Berarti. Hilang kekuatan baru. Tidak punya kekuatan baru. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ini kampak analogi mengenai pertempuran rohani. Artinya. Pelayanan. Artinya jadi saksi. Artinya memberitakan Injil. Sebab pedang itu adalah pedang roh. Ini sebuah analogi. Yang kedua. Masbun. Yang ke 28. Ayat 5. Dia bilang. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Artinya tidak mau bersaksi. Tidak mau berolahraga. Dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka. Dan tidak membangunkan mereka lagi. Jadi tidak ada kekuatan baru. Bos kasih jatuh. Kasih roh. Biar anda orang besar. Orang hebat. Orang luar biasa. Akan roh. Tidak punya kekuatan baru. Oleh karena itu bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian ketiga. Dia bilang kekuatan baru itu. Kekuatan baru itu beda dengan kekuatan baru manusia. Dia coba analogikan dengan kekuatan musik. Seumpama burung Raja Wali. Yang terbang naik. Tidak pernah turun. Ulangan fasal 28. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayat 1, 2, 3 berkata. Kalau kamu dengar. Dengar terang firman Tuhan. Kamu ditempatkan di atas. Bukan di bawah. Kamu naik. Bukan turun. Kamu diangkat ke atas. Bukan ke bawah. Jadi anak-anak muda. Orang tua. Siapa saja. Anda lihat. Kita dianalogikan seperti burung Raja Wali. Anda tahu. Apa yang terjadi bagi burung Raja Wali. Kalau dia di angkasa. Berarti memiliki kemerdekaan penuh. Dia kemana saja. Dia bebas. Yang kedua. Ia melihat panorama yang indah. Umpama ada orang bikin jengkel. Saudara juga. Anda akan lihat indahnya. Anda tidak lihat jengkel. Bikin jengkel. Ada orang lain. Tidak menyenangkan. Saudara. Anda akan tidak lihat perbuatan. Tidak menyenangkannya. Tapi selalu lihat perbuatan yang indah di dalam dia. Itu burung Raja Wali. Hidup ini pasti akan menjalani masa sukar sulit. Tapi burung Raja Wali pandai mengelola. Memanfaatkan badai dan tofan. Di saat badai tofan. Semua burung lari sembunyi di gua-gua batu di pohon-pohon. Tapi burung Raja Wali meretamkan sayapnya. Dan dia melayang tanpa pakai kekuatan. Tidak menghabiskan kekuatan. Tapi di tengah badai dan tofan. Ia melayang makin hari makin tinggi. Itulah orang-orang yang punya kekuatan baru. Dalam menantikan Tuhan. Negisinya dengan perkara. Tiga hal yang luar biasa. Membaca berdoa dan bersaksi. Mereka akan diderah dengan tantangan himpitan. Tapi mereka pandai menghadapi tantangan himpitan. Bukan untuk turun. Tapi makin naik. Makin naik. Makin naik. Makin naik. Ia memiliki penglihatan yang jauh ke depan. Ia menghirup udara yang bersih. Di atas sana berisi udara. Dia dapat yang terbaik. Ia memiliki penglihatan yang jauh ke depan. Bukan pendangan yang sempit. Burung Raja Wali di atas pendangannya jauh. Sampai sasaran tangkap itu ada di huplobang sana. Mata manusia tidak lihat tapi Burung Raja Wali lihat. Mata manusia hanya lihat dekat-dekat saja. Tapi Burung Raja Wali dia bisa ratusan meter jauh di sana. Bahkan 1-2 kilometer jauh di sana. Dia bisa lihat tikus ada di sana. Dia begitu dengan cepat bisa menangkapnya. Dia punya pandangan jauh. Dia tidak punya pandangan pendek. Dia tidak berpikir pendek. Dia punya pandangan masa depan. Itu jauh. Saya mau kasih contohnya begini. Kalau orang mungkin menjengkelkan surara. Atau omong surara pun nama. Pandangan pendeknya. Pandangan sempitnya begini. Anda pergi pegang sampai falur. Itu pandangan sempit. Tapi Burung Raja Wali. Anda akan berdoa buat dia. Karena Anda tahu setelah waktu dia akan berubah. Ini lihat jauh. Mungkin hari ini dia buruk buat saya. Tapi mungkin hari ke depan dia bisa baik buat saya. Minggu yang lalu saya sudah bersaksi. Saudara hadir atau tidak. Satu waktu saya mau pergi berhormat di Kalimantan. Malam persekutuan. Tim persekutuan bilang. Pajor mesti berangkat. Naik pesawat. Itu waktu pesawat yang tadi saya bilang masih DC-3. Dua kali satu minggu masuk buang. Pajor berangkat. Saya bilang. Hei. Kira jalan kaki kok. Ini. Bilang dan Tuhan suruh berangkat. Lai naik pesawat. Dia terserah doi. Oh naik pesawat ke mana. Pagi-pagi. Saya punya teman persekutuan datang. Dia ada motor. Mampu itu. Dia datang di luar. Jom. Kendari malam yang pergi di airport. Berangkat. Eh ke sana doanya. Eh ke teman-teman berangkat saja. Jadi dia konjeng saya. Saya bawa tas kecil. Saya pergi. Pengen di airport. Tidak lama pesawat DC-3. Itu mendara. Penumpang turun. Turunlah seorang yang paling benci sama saya. Saya lihat dia bertambah turun. Dan itu pesawat. Paling benci dan tidak suka sama saya. Itu Ibu Gembala pun. Famili. Apalagi itu waktu. Supacaran kebelom Ibu Gembala. Berkali sudah. Jadi mungkin dia tidak senang berkali. Jadi. Karena bilang. Kawin pengijil. Makan batu. Kawin pengijil. Makan apa. Sudah ada gaji. Sudah ada duit. Jadi dia cengkel sama saya. Dia omong macam-macam sama saya. Wah tapi saya tidak balas. Sebab saya diam saja. Memang secara manusia. Kadang-kadang sakit juga. Tapi Tuhan tolong. Ini babat. Saya lihat dia turun dari pesawat. Pegang dia punya tas. Travel bag. Turun dengan meganya. Waktu itu kalau orang turun pesawat itu. Luar biasa. Sama gitu. Saya lihat dia. Aduh dengan rumpuan. Ada 20 orang gak? Turun. Dari pesawat DC3 ini. Dia sudah mau masuk di ruang. Kedatangan. Saya. Lihat dia. Lihat saya. Saya sembunyi. Mengundurkan diri begitu. Karena pikir ini orang paling khusus sama saya. Tapi saya. Tetap doakan sama dia. Ini orang paling benci sama saya. Tapi dia keluar dari ruang. Kedatangan itu dia kejar sama saya. Dia kejar. Dari belakang. Eh jam 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 jam. Lu gak terpikir apa di airport ini? Dia pikir pasti. Mau pikir apa. Ada doi di mana. Mau naik pesawat. Mau di mana. Begitu. Terus saya bilang. Bu. Berta mau berangkat. Mau bikin KKR di Kalimantan. Langsung dia buka. Dia punya tas. Treskirur doi. Tabal begini. Dia kasih sama saya. Saya terkejut. Ini orang paling benci saya. Paling malu saya. Tidak suka sama saya. Dia ngomong segala macam. Dia aduh benci sama saya. Saudara tahu. Dia sorong. Itu uang. Itu uang bisa beli tiket sepuluh. Padahal saya sendiri saja yang berangkat. Saya tidak ada uang. Nah saudara lihat. Ketika kita punya mata. Tidak lihat. Ini orang bikin jengkel sama kita. Eh tidak usah bergaul. Tidak usah dengan dia. Tapi kalau kita lihat. Masa depan. Hari esok. Kita mendoakannya. Kita terus sabar. Ini namanya pandangan masa depan. Tuhan akan memberkati kita. Waktu itu naik pesawat. Dan sudah sampai di Kalimantan. Teman yang antar sama saya. Dia pulang. Dia bersaksi di persekutuan. Jangan misalnya ada duit. Tidak dimana satu orang kasih duit. Tombok begini. Lalu dia ambil tiket. Langsung dia berangkat. Jadi kalau orang bikin susah saudara. Orang menyakiti saudara. Orang merendahkan saudara. Orang fitnah saudara. Jangan lihat jangka pendek. Lihat masa depan. Berpikir bahwa orang ini satu waktu bertahuan. Berpikir yang baik buat orang ini. Lihat yang baik di dalamnya. Jangan lihat yang buruk di dalamnya. Karena mungkin pernah dia lakukan yang baik. Ini burung Raja Wali. Pandangannya tidak sempit. Pandangannya jauh ke depan. Lalu yang paling menarik. Ini dia. Ia tidak makan bangke. Burung Raja Wali tidak makan bangke. Tapi selalu makan tangkapan yang segar dan hidup. Dia ditangkap ikan di danau. Dia ditangkap kelinci. Dia ditangkap kandini anak. Dia ditangkap burung Raja Wali. Dia bisa angkat anak kecil juga. Yang berat 3 kilo. 4 kilo diangkat. Dia tidak makan bangke. Ini menunturkan kepada kita. Dia paling anti bangke. Dia suka makanan yang segar. Dia suka makanan yang hidup. Binatang yang hidup. Ini sebuah analogi. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu makanan segar. Sukanya itu. Orang yang dianalogikan. Seperti burung Raja Wali. Dia tidak makan bangke. Bangke itu apa? Orang omong gosip ini. Iya betul. Dia makan. Iya betul. Dia tambah lagi. Tambah bumbu lagi. Tambah enak itu bangke. Terus dia sambung. Terus ketemu orang fitnah orang. Dia bilang. Oh iya betul. Begini begini. Nah dia makan itu. Dia makan itu. Dia ada orang cerita lain. Orang lain membusuk. Dia lanjutkan. Dia makan ini. Bukan burung Raja Wali. Ini burung gagal. Burung gagal paling suka bangke. Kalau cerita yang busuk. Menjelekan yang tidak bagus. Cepat sekali dia. Besar-besarkan. Dia lanjutkan. Dia bagi kemana-mana. Dia makan ini. Kita burung Raja Wali. Bukan burung gagal. Anda masih ingat. Noh lepaskan burung gagal. Dia pulang. Tidak dari bahan. Tidak pulang. Kok bangke banyak? Kambing, domba, sapi. Mati banyak. Dia tidak pulang lagi. Tapi waktu lepas burung merpati pulang. Burung yang tidak suka dengan bangke. Termasuk burung merpati. Tidak suka. Burung Raja Wali. Tidak suka bangke. Dia makan. Selalu tangkapan baru. Ikan yang ditangkap dari laut. Tau ke danau. Buruan yang ada di darat. Kelinci atau apa. Langsung dia makan. Yang segar. Dan yang masih hidup. Nah ini sebuah analogi. Harusnya kita seperti itu. Firman Allah adalah makanan segar. Firman Allah. Makanan yang memberi hidup. Firman Allah adalah makanan hidup. Itu dia. Haduh Raja Wali. Anda burung gagak. Yang suka bangke. Anda punya mata. Punya pendangan. Lebih jauh daripada orang lain. Yang tidak digelar sebagai burung Raja Wali. Dia menangkap mangsa. Mangsa yang hidup. Mangsa yang segar. Dia makan itu. Dia tidak makan bangke. Orang Kristen seperti kita. Pemuda-pemudi Kristen. Ibu Bapak. Jangan makan bangke. Jangan lupa orang datang cerita. Belajar seorang teman. Sahabat. Atau membesar-besarkan sesuatu. Yang tidak pantas dibetar-besarkan. Anda juga ikut makan. Oh iya. Betulnya iya. Lalu cerita orang lain. Ini dimakan namanya. Anda bukan burung gagak. Kita bukan burung gagak. Kita burung Raja Wali. Yang keempat. Kita mendapat kekuatan baru. Firman Allah berkata. Kalau kita lari. Kita bekerja cepat-cepat. Dengan digambarkan sebagai lari. Kita tidak pernah lesu. Kita akan terus maju. Kita akan terus lari. Kita tidak akan lelah letih. Tidak ada alasan lelah letih. Karena kita punya kekuatan baru. Yang kelima. Dia berkata. Mereka berjalan. Dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena mata mereka tertuju kepada panggilan Sordawi. Mereka tidak lelah. Mereka punya kekuatan baru. Dalam melaksanakan tugas besar. Memberitakan Injil. Doa yang tak berkeputusan. Makan daripada firman Allah yang hidup. Dan orang-orang seperti itu. Ada pintu yang terbuka bagi mereka. Pintu itu. Pada akhirnya. Memiliki dua makna. Diberkati di bumi. Dan diberkati di tukang sana. Jumpa dengan dia. Sampai Juru Sampai Jiru. Mari kami berikan kemuliaan. Yang terbaik. Terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Anda akan mau seperti itu. Nantikan Tuhan. Dapat kekuatan baru. Berlari. Tidak pernah. Lesu. Berjalan. Tidak pernah. Lelah. Tidak ada pernah kita katakan. Saya capek pergi ke gereja. Saya capek menyembah. Saya capek berdoa. Saya capek bersaksi. Saya capek. Memberi korban persembahan. Saya capek melayani Tuhan. Tidak ada. Haleluya. Terima kasih.